bahwa tentunya kita kecewa dan menyesalkan atas kejadian tersebut. Begitu Ibu Menteri Luar Negeri mengetahui adanya kejadian tersebut, beliau langsung berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, menyampaikan kekecewaan hal tersebut, dan juga meminta agar segera dilakukan permohonan maaf dan direktifai, diperbaiki kesalahannya. Dalam hal ini, selanjutnya juga hal ini diikuti oleh nota diplomatik yang dikirim baik oleh kita, oleh Kementerian Luar Negeri dan juga KBRI. Dan juga seperti teman-teman mengetahui, bahwa tidak lama kemarin pagi keluar permintaan maaf dari kantor Menpora Malaysia, dan juga dari di sosial media yang menjawab sosial medianya Menpora kita. Di situ juga permintaan maaf dari Menporanya. Hal yang sama, pada pertemuan antara Menpora Malaysia dan Menpora kita, di Malaysia sekitar kemarin siang, juga disampaikan kembali permintaan maaf Malaysia secara langsung kepada Menpora. Dan dalam pertemuan tersebut juga disampaikan, bahwa Menpora Malaysia sudah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia, yang kembali menekankan pesannya dari Menlo RI. Bahwa Indonesia sangat kecewa. Oleh karena itu, tidak lama setelah pertemuan kedua Menpora, keluar statement resmi dari pemerintah Malaysia, yang mengatakan, yang menyatakan permohonan maaf, dan juga akan menarik dan memperbaiki semua kesalahan yang terkait bendera Indonesia. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Dan sebagai catatan, juga perlu diingat bahwa ada beberapa, selain Indonesia, juga ada beberapa kesalahan di dalam buku tersebut, yang terkait juga dengan negara lain.